Karena kondisinya kayak begitu, ya kondisi sekarang juga agak-agak genting ya, makanya kita gimana kok? Agak-agak serius. Agak-agak serius ya? Agak serius, makanya gue juga ngomongnya serius nih sekarang. Dibercandain biasanya mesti sasa, ya bodo amat lah. Sekarang kondisi lagi serius, ya kita ada kebijakan ya dari Pak Jokowi, dari pemerintah yang namanya PPKM. Dengar, dengar, dengar. Kalau untuk PPKM ini, sepertinya kita punya ekspert PPKM di sini, ya dengan Kopaul, kita langsung aja. Kopaul, kita bahas tuh pertama mungkin dari kepanjangan PPKM itu apa, terus isi PPKM itu apa, terus PPKM dari kapan-kapan sih? Tunggu, tunggu. Ini bukan pertanyaan lu ke dosen gitu ya. Ini tuh mau memberikan informasi kepada netizen, kepada masyarakat. Bukan pertanyaan mau ujian gitu loh. Ini lu kayak mau nanyain ya, anak yang Pak besok kisi-kisinya apa, Pak? Apakah ini, 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 ini? Boleh dikasih tahu dulu, Pak? Cuma kayak ini, emang bener-bener lu. Nah, gue diomainin ASDOS-nya ya. ASDOS sedang ngambak ya, dosennya bentar lagi presentasi. Oke, mohon gue ke Paul. Jadi, revisi aja. Gue bukan ekspert bidang ini. Cuma, gue sempat baca-baca aja. Media cetak, media digital. Nah, itu yang gue baca. Ya, itu cuman bumbu gue doang ya, teman-teman. Biar biasa lah. Ini konten. Oke, jadi PTKM. PTKM tuh udah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Ya kan? Jadi, istilahnya, ya kita semua gerak wangkutnya agak dibatasi selama pandemi ini. Enggak sebebas kita hingga waktu sebelum pandeminya. Jadi, kalau sekarang mungkin agak dibatasi. Mungkin yang kalau dulu pernah tahun dulu bilang ada sekarang yang lainnya WFO sama WA. Dulu kan gak ada, kan? Dulu namanya ketirik. Ya, pasti rata-rata. Rata-rata di office. Nah, sekarang kita dibagi ini. Ada yang namanya WA. Gue kemohon ada yang working office. Nah, ini gue juga udah rangkumin. Rangkumin beberapa poin penting lah ya. Poin penting ya. Aturan-aturan penting yang sudah diberikan oleh Presiden Jokowi. Nah, ini kan PTKM darurat ini mulai berlakunya tuh tanggal 3 Juli 2021 sampai 20 Juli 2021. Dari tanggal berapa kok tadi? Dari tanggal 3 Juli 2021 sampai 20 Juli 2021. Ini ada beberapa poin penting yang harus digarisbalki. Itu yang pertama adalah 100%. 100% itu yang sektor bukan non-esensial ya. Jadi kayak perbankan, IT, dan lain sebagainya. Itu harus WFA. WFA pokoknya 100%. Terus kegiatan belajar-mengajar itu harus melalui online lagi. Ya, harus online. Terus 50% itu untuk faktor esensial. Terus yang 100% ini untuk sektor kritikal. Ini kayak contohnya kayak di bidang dokter sehatan. Karena dia menangani kesehatan itu harus dia harus selalu ready 100%. Gitu loh. Nah, terus supermarket toko toko kontong pasar dan sualayan yang menjual kebutuhan sehari-hari itu itu hanya boleh beroperasi maksimal sampai dengan pukul 8 malam. Nah, itu dengan kapasitas itu sebanyak 50% pengunjung. Selebihnya mall untuk sementara ditutup. Restoran hanya boleh ngambil yang delivery sama takeaway aja. Nggak boleh namanya dahin dulu untuk sementara. Terus tempat ibadat ditutup. Terus fasilitas umum itu ditutup. Terus kegiatan yang menimbulkan keramaian kegiatan kemasyarakat yang menimbulkan keramaian itu untuk sementara dihentikan dulu dihentikan sementara terus transportasi umum itu hanya boleh beroperasi dengan maksimal kapasitas 70% penumpang dengan protokol persyaratan yang ketat. Nah, jadi ini rangkumannya nih. Rangkumannya sudah dirangkum. Sebenarnya kalau kalian mau baca ini sudah dirangkumkan di Instagram kita sih. Itu ada semuanya di Instagram kita. Sudah dirangkumkan. Jadi poin-poin apa saja yang sudah diobrolin sama Presiden Jokowi itu semua sudah dirangkumkan di situ. Jadi dengan harapan dari tanggal 3 Juli sampai 20 Juli semoga semoga tidak terlalu banyak terjadi lonjakan semoga bisa melandai semoga bisa melandai Oke Nah terus buat teman-teman yang tadi mau baca ulang tentang PPKM kan tadi Pak Paul bilang bisa ke Instagram kita ya Nah Instagram kita itu nanti langsung ditonggolin di sini ya di atas ini iklan dikit ya kan ditonggolin ini langsung aja teman-teman healthy people langsung cek terus bisa juga di like and then follow yang lupa biar selalu update sama informasi kita gitu ya add journal voice bener ya kok ya gitu add journal voice pdcst ya nanti ada oke nanti ada oke nah itu tentang PPKM ya healthy people mungkin juga ada yang rasa aduh udah kayak begini situasi gue diperketat lagi gitu kan ada mungkin beberapa yang kerjanya freelance jadinya susah kerja gitu kan dapet orderan lagi susah ada juga mungkin yang kerjaannya ini bukan teman-teman mungkin ya kulibangunan atau apa jadi lebih terbatas lagi ada bahkan yang sampai gak bisa kerja lagi pribadi gue sih juga gak sebenarnya ngeliatnya kasihan sih mereka gitu ya balik lagi kalau kita gak lakuin ini nanti makin banyak lagi yang kena covid makin gawat gitu ya sekarang aja kan kondisi juga kalau kita lihat kanan-kiri kita gitu kan udah mulai banyak yang kena covid gitu kan juga Andrew di lingkungan tempat gue sekarang itu gue kena micro lockdown gimana tuh maksudnya jadi bukan bukan di bukan di jalan tempat gue tapi di belakangnya jadi di gang belakang rumah gue itu kena micro lockdown jadi ditutup aksesnya gak bisa keluar gak bisa masuk ya oke kalau gak bisa keluar gak bisa masuk terus kalau kita mau beli makanan keluar gimana itu gue belum tau karena kan tempat gue gak masuk micro lockdown karena kemarin gue sempat ngeliat karena kan gue kemarin sempat beli makanannya karena kan kita takut untuk takutnya makanan habis kan harus stok makanan nah kemarin pas gue pulang itu gue lihat jadi di depan jantus sudah dipasang bambu dengan tulisan area ini masuk kawasan micro lockdown nah gitu jujur aja gue takut gue takut karena ini cuma beda depan belakang doang yang belakang micro lockdown depannya rumah gue beda gang itu yang gue takutin makanya gue mencoba sebisa mungkin itu untuk menjaga protokol mati protokol kesehatan agak lebih jarang mungkin kayak pesen-pesen pesen-pesen makanan gitu ya kan biasanya kan kalau lapar suka pesen makanan di depan gitu kan walaupun diangatin lagi sekarang gue mungkin lebih prefer untuk masak sendiri di rumah gitu jadi untuk mencegah itu kan juga menghindari kontak menghindari kontak dengan orang lain kan setuju setuju bener ya kalau gue maaf ya teman-teman ya kalau disini gue pasti akan lebih banyak diam karena gak berasa maksud lo apa mohon maaf nih seperti yang tadi sudah dijelasin oleh dosen kita Bapak Paul ya tuh kan lu as dosen kan lu as dosen gue mahasiswanya udah mau bilang tapi udah kahwin lu ya lu besok yang mau go uts kan udah kan lu dengerin nih kita besok keluar di dujian nih catat-catat di notes tapi kasihan itu bener yang namanya dokter tenaga serta tuh harus 100% masuk terus sebenarnya sih dari awal pandemik ini ya dari tahun lalu itu oke berasa maksudnya ada impact juga karena kan gue pernah cerita tuh gue gue sempet praktek jadi kan gue pegang rumah sakit tapi gue juga ada praktek di klinik gitu klinik gue sempet ada salah satu klinik gue juga yang mau tidak mau juga harus tutup itu karena pandemik itu ya itu luar biasa ya berdampak juga pada bisnis kesehatan terutama pada klinik-klinik swasta ya itu juga karena kan terus dari rumah sakit rumah sakit juga kalau yang swasta juga itu sepi pengunjung bisa sampai luar biasa banget penurunan pengunjungan pasiennya ya terutama untuk pasien yang umum gitu ya orang-orang jadi takut berobat dan segala macam betul gitu ya tapi namanya tenaga kesehatan itu kan lu gak lu mau ada pasien atau gak ada pasien kan lu harus tetap bisa stand by gitu ya dan dari awal kayaknya satu-satunya profesi yang menurut gue ya dari awal tuh memang satu-satunya maksudnya profesi garda terdepan dan memang gak mengenal yang namanya dulu namanya PSBB sekarang namanya PPKM jujur buat gue pribadi gue tidak merasakan itu karena seperti yang kalian tahu gue bekerja dalam industri kesehatan sehingga gak bisa lah gue berhenti untuk bekerja kalau misalkan gue berhenti bekerja yang ada juga kalian masyarakat akan mendemo gue kok tenaga kesehatan bukan yang malah melawan ikut berperang bersama tapi malah mundur itu pasti nanti banyak netizen yang protes juga lu resign aja ya sekarang itu apa namanya intermezzo dokter dokter itu semua nakes dokter perawat analis radiografer bidan itu farmasi apotekar kesehatan itu bener-bener bener-bener dicari banget dan diusahakan kalau lu mau resign lu akan ayolah jangan dulu sabar ya pasti dibujukin pasti dibujukin karena saat ini kita bener-bener kekurangan orang untuk sama-sama berjuang dan mungkin ini apa namanya gimana ya kalau orang itu gak melihat sendiri atau gak merasakan sendiri mungkin gak akan pernah tahu rasanya itu gimana di dalam di dalamnya itu sampai aku pun kehabisan kata-kata untuk mengeksplinkan untuk menjelaskan hal itu mungkin nanti karena gue ada janji spotlightnya hari ini untuk Andrew biar nanti dia yang menjelaskan menjelaskan kesulitan kata-kata yang mau gue ucapkan yang mau gue jelaskan sulit banget rasanya itu alah semua cewek sama aja semua cewek sama aja tapi kan wanita emang ingin dimengerti ada band aja tau bukan berarti pria tidak ingin dimengerti kan pria punya selera semoga diendor semoga diendor gak apa-apa kita terima endorsan apapun kita terima ya temen-temen kalau bisa sih yang berhubungan dengan kesehatan tapi kalau gak berhubungan ya sudah lah ya apapun itu kok semua bisa dikaitkan dengan kesehatan sih contoh nih gue diendor semainan ya kan gak ada hubungan kan sebenernya sama kesehatan bisa oh ada hubungannya ada kesehatan mental orang-orang kreatif kesehatan mental orang-orang kreatif kita semua bener bener kata kok kesehatan mental cok mental jadi jadi intinya kita open open for endorse apapun itu iklan banget nah jangan salah loh ini pandemik-pandemik kayak gini apalagi ini kan PPKM ya maksudnya sebagian besar temen-temen WFH kecuali ya maksudnya kalau yang mungkin profesinya esensial seperti kami-kami ini saya-saya dan sejauh-sejauh saya mungkin kan tidak merasakan PSBB dan PPKM nah apa namanya juga karena WFH ini juga jadinya banyak yang kena mental loh ya jadi sudah gue melihat sudah banyak orang yang kayaknya sudah lelah dengan pandemik ini kayaknya mulai mulai agak-agak ada gangguan kecemasan gangguan depresi gitu ya gue sarankan kalian kalau misalnya sudah mulai apa ya sudah mulai stress gitu ya kalian tuh jangan dipendem sendiri gitu ya cari bantuan cari pertolongan jangan jangan biarkan diri kalian itu tenggelam dalam depresi kesedihan frustasi gitu ya karena ini pandemik ini memang sedikit banyak memang berpengaruh bukan sedikit lagi sebenarnya banyak berpengaruh pada kesehatan mental kita juga gitu termasuk ini paling menarik juga nih mental kesehatan emang pandemi kan tentang virus tentang penyakit masuk rumah sakit gitu kan cuman juga banyak juga yang buat gue tanda petik sakit gitu kan dalam arti ya kayak tadi dibilang sakit mental ya mungkin lu stress mungkin lu depresi mungkin lu juga pengen bu diri mungkin gitu kan tapi ya ya itu maklum lah kita semua ngerti gitu ya dan mungkin lebih dirasain sama kita berdua ya yang notabene kita tuh memang dipaksa untuk mengekang diri di rumah apalagi PPKM sekarang ini gitu kan oke nah mungkin bagian ini apa lu sak lu diam aja mungkin bagian ini Anda bilang Anda yang paling tertekan eh asal enak tau bawang mental yang saat ini paling tertekan itu adalah para tenaga kesehatan gue kasih tau balu ya itu kami yang saat ini paling tertekan ini oke stop itu buat part selanjutnya nanti akan dibawas itu menarik ini bisa dijadiin teaser-nya oke nah enggak maksud gue maksud gue yang paling ngerasain bukan apa bukan soal WFH-nya WFO-nya gitu loh maksudnya kalau lu kan tetap WFO tetap datang kerja yaudah pergi kayak biasa aja gitu kan cuman beberapa mungkin kalau saya buat tambahin dikit mungkin kalau saya mungkin agak lebih sedikit agak lebih banyak tekanannya gitu loh karena ya dia dia di rumah sakit ya kan dan juga pasti pasiennya juga banyak gitu maksud gue kita-kita nih yang lebih ngerasain kan kayak dikekang di rumah gitu kan gak boleh kemana-mana sebisa mungkin gitu kan gue pribadi deh gue cerita gue gue kerja tadinya kan ketemu-ketemu orang juga gitu kan kita biasa lah namanya juga penting gitu kan harus anak sini gitu loh ketemu jalanin hubungan nah tapi udah semenjak belasan Juni itu kantor gue ada yang kena covid memang gue gak setiap hari ke kantor gitu terus lama-lama di kantor gue kayak cuman ngetem di kantor bentar doang paling sejaman itu pun di luar kantor sekitar kantor gitu kan tapi kantor gue kena covid karyawan yang tadi belasan sekarang jadi puluhan kena covid sampai hari ini kantornya masih ditutup gitu nah sejak ditutup belasan Juni sampai sekarang itu gue kerja WFH gitu dan gak ketemu orang sama sekali gitu rata-rata cuman google meet atau zoom gitu kan lu video conference gitu aja lah nah lu usah kerja kerja di rumah aja gitu gak keluar-keluar dan gue juga orangnya kalau keluar juga gue mikir-mikir gitu buat apa kalau gak penting-penting waktu yang gak keluar itu gue berasa banget udah hampir sehulan berarti ya kayak gitu terus itu gue jujur gue stress kayak capek gila di rumah terus gue udah kayak anjing PR-an gitu gue udah kayak Husky sumpah gue tadi udah ngomong ke manager gue gila gue udah kayak Husky gila gitu lu bayangin yang paling parah itu minggu ini kalau buat gue jadi gue tuh dari hari minggu hari-hari minggu sampai sekarang itu udah sekitar lima hari itu gue gak keluar pager rumah I swear jangan ngasih diin dulu gue dari bulan Januari iya jujur aja gue ini bukannya kompas sama lu iya gue cuma keluar rumah itu pada saat mau beli makanan gitu jadi yang seperti gue bilang kayak mau beli sayur atau mau beli ikan gitu kan itu gue baru keluar rumah selebihnya gue gak pernah keluar rumah kadang nih ojek online aja gitu kan kalau kalau ada paket apa itu cuma cancelin di pintu habis itu mereka pergi baru keluar itu pun bukan gue yang keluar jadi ada ART yang keluar asisten rumah tangga asisten rumah tangga keluar ya kan itu mereka baru baru ngambilin itu setelah si ojek online itu pergi gitu dan itu pun gak langsung dibuka itu pun harus disemprot sama disinfektan habis itu harus dikarantina wah gila profesi dijaga banget ya itu gue dari bulan Januari kayak gitu oke nah nanti lu share point of view lu ya apa yang lu rasain tapi kalau gue aja nih gue lima hari udah kayak udah kayak husky bener-bener di penginapan peran gak keluar pagar rumah itu rasanya bugahnya tuh ampun meskipun gue orangnya orang yang suka di rumah biasanya gitu ya kalau gak ada peran gue di rumah biasanya aja cuman kalau di rumah terus-terusan bete juga sih emang kalau kalau ya itu yang gue alamin di awal-awal Andrew ya kalau misalkan health habitual tau dulu kan kita kalau airing kan di studio nah sekarang semenjak studinya ditutup sementara jadi kan kita via online seperti ini jujur aja awal-awal itu gue tuh agak-agak gimana gitu jangankan lima hari tiga hari pertama tuh gue udah gak putah udah pengen aduh gue pengen keluar pengen apa tapi dari situ gue balik lagi gue inget lagi karena gue belum divaksin dan anak istri gue juga waktu itu belum divaksin dan gue gak takut karena waktu itu memang variannya bukan varian delta tapi tetap aja namanya covid kan berhaya jadi keluar ya sudah gitu loh gue gak keluar akhirnya sampai sampai sini gue terbiasa sampai sini terbiasa jadi sampai sini tuh gue keluar rumah tuh hanya saat gue mau beli kayak sayur kayak mau beli ikan mau beli ayam itu gue baru keluar dan itu pun biasanya tuh gue keluar pagi jadi pada saat tempat itu belum rame gue baru keluar tapi pada saat tempat itu udah rame sebelum rame itu gue udah pulang gitu jadi bener-bener ngejaga gitu loh nah apalagi sekarang kan variannya udah bahaya banget varian delta nah udah lebih-lebih udah makan kan gue sama istri gue coba untuk gak beli makanan dari luar karena dulu kan kalau misalnya gak ada makan tinggal telepon tinggal telepon ntar orang depan depan tuh kan jual makanan dateng antarin nah untuk sekarang gak ini bener oke lah kita beli salir banyakan kita masak kita makan dah itu aja seperti itu oke skill masak jadi bertambah itu gue sih mungkin maksudnya skill masak istri kali kok ya gue yang masak atau lo masak juga gue yang masak wow oke tau sama gue tambahin jadi semenjak anak gue kena virus kawasak itu gue lebih takut lagi oh ya mau bahas kawasak mau tau apa itu kawasak disease kenapa sih namanya kawasak apakah dia jadi berubah menjadi motor nantikan ya teman-teman mau dibahas coba tolong di komen dulu bisa 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 ya mas kalau udah ngomong tuh kayak begitu tuh kalau mau dibahas kita bahas tapi jujur itu penyakit serem banget nah gue gak mau panjang leberi masalah kawasak itu gue gak mau sekarang kita concernnya adalah tentang PPKM jadi supaya si covid ini melandai jangan naik-naik terus sekali-kali melandai gitu loh jangan sekali-kali kalau bisa melandai terus ya nah jadi kita kan udah sharing ya tentang keadaan masing-masing kalau si sasa kan gue gak berasa gue mati apari tetep kerja tetep pergi gitu kan ya iya dia rakas nah gue sama kok Paul ya kita kan bukan esensial ya kita harus stay at home kita harus ya kerja di rumah gak pernah kalau bisa gitu penat dia berasa penat juga gitu stres juga iya stres juga sama-sama lah stres kita semua nah terus gue tadi gue baru inget nih varian delta kita bahas tentang fakta sama mitos ya varian delta gue juga denger denger-dengar mata lo gak usah dikecil-kecilin gitu loh eh sama ya sama ya tolong ya lo sama gue gak ada bedanya bukan mata kalau udah segaris-garis aja berarti gue bebas sama sama lu ini sama lagi udah mata segaris ini gak ada kan coba kok eh tapi ini buat ini buat menghilangkan stres bener gue tau lu pasti mau hemat sampo kan kok gue tau kok lu pasti mau hemat sampo gue aja tuh kadang soalnya laki gue pas potong rambut bilangnya alasannya gue biar hemat sampo gitu gue aja nih kalo beli sampo nih ya kalo bisa nih gue tuang ke botol gue tambahin air iya tambah irit lagi iya tambah irit lagi itu bener-bener cukup wanita aja nih cukup wanita aja ya tuh itu alasan laki lu hemat sampo jadi kuotanya dikasih ke lu sebenernya iya bener rumah eh mohon maaf semenjak pandemi gue juga gak potong rambut gitu satu apa namanya kalo potong satu ya gue sorry ya maksudnya gue agak jijik gitu ya gue gak menghidap para salon ya gue gak menghidap para captor juga cuman dengan kondisi pandemi ini kan kan segala sesuatu mesti higienis ya jadi gue juga punya meskipun gue seorang nangis juga tapi gue kayaknya berhati-hati juga kalo misalnya gue harus ke salon untuk potong rambut gitu jadi udah lama gue gak potong rambut makanya rambut gue gue biarkan jadinya jadi panjang biasanya gue potong agak pendek gitu ya supaya gak gerah gitu tapi ini udah lama banget gue gak potong memang semenjak pandemi karena gue gue gak mau karena gue agak geli gitu ya kadang kan mereka belum tentu mensterilkan alat-alat potongnya gitu ya belum tentu steril gunting-guntingnya dan segala macem itu kan berkasi dipake sama orang gitu dengan kondisi yang lu saat ini lagi covid ya we don't know kan ngerti kan gitu loh jadi gue menghindari itu sudah gitu kan apa namanya covid itu kan penyebarannya itu kan maksudnya akan lebih bahaya kalo misalkan dalam lingkungan yang aerosol gitu ya sedangkan kalo lu di salon itu kan banyak produk-produk aerosol dari lu hairspray terus dari lu steamer kalo lu krim bat atau lu hair dryer catokan itu kan semuanya kayak menguap maksudnya kayak akan itu perputaran udaranya tuh di masa covid ini menjadi gak sehat ya gitu karena terlalu banyak produk-produk aerosolnya sehingga ya gue memutuskan untuk kayak tunda dulu aja deh gitu kalo misalkan yaudahlah gak apa-apa gitu kan kalo bisa juga istilah kata kalo gue udah gak tahan banget pun kadang-kadang ini bawah-bawahnya gitu kayak kalo perempuan ya bos ya bun ya kan nih perempuan kalo udah di ujung rambut tuh kayaknya udah kasar-kasar gitu yaudah gue gunting aja lah sendiri jadikan aja gitu daripada ya gitu lah ya bun ya gitu ya meskipun kita udah divaksin tapi kan tetep lah kita akan jaga protes gitu itu mungkin pandemik yang gue rasakan sebagai perempuan ya coba tanya aja sama yang beristri istri lu juga gak kesalon-salon kan gak potong rambut gak apa ya ya pasti gak gitu oke nah penasaran sama curhatan gue selanjutnya ya mungkin masih panjang kali lebar nih mau dengerin kan nah saksikan terus di episode selanjutnya Journal Voice ya nyalain ya loncengnya jangan sampai ketinggalan ya curhatan gue masih panjang jangan lupa di subscribe juga yoyoy dan di like yoyoy bye bye selamat menikmati Terima kasih.